Jembatan ini adalah yang pertama adalah untuk perluasan wilayah kota Jayapura menuju ke wilayah Koya kemudian tujuan berikut daripada pembangunan jembatan ini adalah untuk mempersingkat waktu tempuh ke daerah perbatasan dan dibangunan jembatan ini juga adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti kita lihat bersama sekarang di wilayah jembatan ini begitu indah kami yakin pariwisatanya akan berkembang disini dan kita berharap nanti pemerintah daerah bisa mendukung pengembangan pariwisata di daerah ini sesuai dengan kondisi alamnya apa-apa yang perlu kita kembangkan dalam hal pariwisata kemudian yang keempat manfaat dibangunnya jembatan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan PON tahun 2020 yang akan datang hari ini saya senang bisa meresmikan jembatan Yoteva bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda adalah tonggak penting dalam perjalanan bangsa kita ketika ikut tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda dan pemudi dari seluruh Nusantara menyatakan sumpahnya yaitu bertumpah darah satu tanah Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa sebagai saudara sebangsa dan setanah air tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua tanah Papua harus maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia Papua ada surga kecil yang jatuh ke bumi itu adalah hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke tanah Papua kalau tidak perlu hitung saya sudah 13 kali hadir di tanah Papua karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga untuk merawat untuk memajukan tanah Papua ini itulah mengapa di periode kedua saya dan Pak Maruf Amin kunjungan kerja pertama yang saya lakukan setelah dilantik adalah mengunjungi tanah Papua saya sangat menghargai tadi apa yang telah direncanakan itu adalah sebuah rencana besar Papua muda inspiratif yang segera akan kita bangun bersama-sama nantinya yaitu sebuah Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti akan muncul unicorn-unicorn baru dari Indonesia bagian timur khususnya tanah Papua akan muncul dekakon-dekakon dari sini sehingga betul-betul kemajuan anak-anak muda yang ada di tanah Papua betul-betul terwadahi di dalam Creative Hub yang segera kita bangun ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang saya resmikan jembatan Yoteva terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih Terima kasih